Karena ini organik dan ini asli dari apel guys ya Jadi tidak ada bahan campuran lain Ini murni dari sari apel ya Jadi with the mother itu artinya ini tuh asli dari apel Dan ini tuh tidak disaring ya Disini tuh bisa kalian lihat tuh Mencoba cuka apel ini untuk dijadikan toner ya Untuk menghilangkan flag hitam dengan cara gimana Hai guys Balik lagi di channel aku Besin Ursa Oke guys di video kali ini aku lagi-lagi share ya pada kalian Share bagaimana cara mendapatkan kulit yang putih bersih kincrong Dan terutamanya itu bagaimana cara menghilangkan masalah besar di wajah kalian Yaitu adalah flag hitam Dan itu tuh ampuh efektif banget Kerjanya itu sangat bagus banget untuk mengusir flag hitam dari wajah aku ya Dan yang kalian lihat seperti ini wajah aku Yang tadinya tuh seperti itu Seperti ini Itu tuh sekarang aku Alhamdulillah bersyukur banget Aku bisa memiliki wajah itu Ya walaupun itu tidak kincrong Super kincrong Tapi yang jelas itu kan bersih Seperti ini ya toh Jadi itu gak Gak banget-banget Yang gelap Hitam Dekil Jadi alangkah baiknya kalau pengalaman ini aku sharekan ke kalian Untuk bisa dipraktekkan sendiri di rumah Dan agar kalian itu tidak ada masalah flag hitam yang menggabung kulit wajah kalian Dan tentunya itu gak bakal lagi mengurangi penampilan kalian So agar kalian itu lebih jelas dan lebih tahu bahan apa sih yang aku pakai kan hanya cukup satu bahan dan itu efektif banget So kalian wajib tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan di skip Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku ini silahkan subscribe sekarang Langsung aja guys kita ke videonya Nah guys seperti yang di awal aku katakan Aku menghilangkan flag hitam aku di saat itu hanya menggunakan satu bahan saja Yaitu disini aku menggunakan cuka apple Cuka apple atau apple cider vinegar Apple cider vinegar ya Ini tuh adalah yang with the mother ya Dan ini tuh bagus banget untuk menghilangkan flag hitam aku Dan warna gelap pada kulit wajah aku ya Jadi buat kalian yang memiliki kulit wajah hitam Gelap kayak gitu ya Banyak flag hitamnya itu Itu dikarenakan zat pigmentasi kalian itu menumpuk ya Dan sehingganya terjadi penggelapan pada kulit wajah Dan muncul tercetuslah menjadi melasma atau yang dikenal dengan flag hitam ya guys Nah kenapa kak kok aku bisa timbul warna gelap dan bintik-bintik hitam Itu dikarenakan mungkin kalian seringnya terpapar oleh matahari ya Jadi kalian tidak melindungi kulit wajah kalian itu menggunakan sunscreen So disini makanya setiap video aku Aku selalu ingatkan pada kalian Pakailah sunscreen sebelum kalian aktivitas di luar rumah Walaupun di dalam rumah pun itu tidak menutup kemungkinan Untuk tidak terkena panas atau matahari Kalau matahari ya enggak ya guys Tapi kan asap dapur Kita masak di dapur ada asapnya api kompor itu juga bisa menyebabkan kita mengalami flag hitam ya guys Nah apple cider vinegar ini adalah banyak mengandung asam ya guys Mengandung zat asid ya Dan ini banyak banget antioksidannya Yang sehingganya bisa meridas warna gelap yang itu ada di wajah kita Ataupun di badan kita ya Pokoknya warna gelap yang ada di wajah dan di tubuh kita Kita bisa bersihkan dengan memakai apple cider vinegar ini Dengan cara dijadikan sebagai toner ya guys ya Nah ini pengalaman aku dulu Aku pernah pakai ini tuh karena aku berambisi banget ya guys Gimana sih cara ngilangin warna gelap, bintik hitam Dan itu aku sudah mencapai yang namanya flag hitam itu Levelnya udah tinggi banget guys Seperti ini, seperti ini tuh levelnya udah tinggi Jadi aku berambisi banget gimana sih caranya untuk menghilangkan Ya paling tidak mencerahkan wajah aku gitu ya Dan waktu itu aku enggak kepikiran bahwa hanya dengan apple cider vinegar ini Aku bisa menghilangkan flag hitam aku yang setebal itu guys So where Nah untuk kalian aku ingatkan kembali Kalau membeli apple cider vinegar atau cuka apple itu Carilah yang with the mother ya Karena kenapa? Karena ini organik dan ini asli dari apple guys ya Jadi tidak ada bahan campuran lain Ini murni dari sari apple ya Jadi with the mother itu artinya ini tuh asli dari apple Dan ini tuh tidak disaring ya Di sini tuh bisa kalian lihat tuh Ada apa ya, kayak mengendap-mengendap kayak gitu Kayak endapan dari apple nya gitu ya Jadi kalian kalau membeli yang seperti ini ya Yang with the mother Ini lebih aman untuk kulit wajah kita Nah seperti kalian ketahui atau kita semua ketahui bahwa vinegar atau cuka ya Cuka apple itu memiliki kandungan yang sangat tinggi banget ya Bahan asamnya Nah so untuk kalian aku saranin banget Mencoba cuka apple ini untuk dijadikan toner ya Untuk menghilangkan flag hitam dengan cara gimana kak? Dengan cara kalian boleh tambahkan si cuka apple ini dengan air Karena kenapa guys ya aku bilang harus tambahkan dengan air Karena kan kulit kita itu tidak sama ya Berbeda-beda ada yang sensitif, ada yang normal, ada yang kebal banget, bandel ya Ada yang sangat-sangat sensitif Jadi kulit kita itu berbeda-beda So untuk kalian aku saranin banget Mencoba dengan dicampurkan air Karena aku sudah berbagai macam cara aku lakukan untuk menghilangkan flag hitam aku Jadi aku langsung pakaikan dengan si cuka apple ini Ke bagian-bagian flag hitam aku Dan untuk tonernya aku juga memakai ini guys Toner keseharian untuk ngebersihin wajah Aku tuh juga pakai ini Ini bagus banget karena ini antioksidannya zat Antioksidannya itu tinggi jadi bisa menghilangkan debu-debu yang menempel Bekas-bekas make up kayak gitu Itu bagus banget cara pengangkatan kotoran yang ada di pori-pori wajah kita Nah dengan cara gimana kak? Nah disini aku bakal ajarkan ke kalian dengan versi aku ya Versi aku disini aku untuk aku jadikan Yang pertama untuk aku jadikan toner dulu ya Jadi biar kalian tuh gak ribet, gak bingung gitu ya Nah untuk aku jadikan toner ya Aku pakaikan 1 banding 2 Jadi 1 sendok apple cider vinegar atau cuka apple ini Kemudian aku tambahkan 2 sendok air Jadi setiap 1 sendok cuka apple aku tambahkan dengan 2 sendok air putih ya guys Air bersih Nah disini aku bakal tunjukin ke kalian Gimana cara aku membuat toner ya Yang jelas pakai mangkok terlebih dahulu ya Nah disini aku bakal tunjukin aja ya Gimana cara aku membuat toner dari cuka apple Toner yang untuk keseharian aku pakai toner di wajah ya Nah aku pakai 1 sendok cuka apple berbanding 2 air bersih 2 sendok air bersih ya Jadi 1 sendok cuka apple, 2 sendok air putih Nah kemudian aku taruhkan di 1 botol seperti ini Ini yang udah jadi guys seperti ini Nah ya kalian boleh seperti ini Ini aku pakaikan Nah guys dengan cara seperti ini aja ya Dan ini tuh enak banget Seger rasanya ya Tapi agak sedikit-sedikit apa ya Bau cukanya gitu Biasa bau cuka itu kalian pasti tau ya agak asam-asam gimana Tapi ini bagus banget untuk toner keseharian kita guys ya Nah seperti ini Seperti ini aja cukup mudah cukup simple ya Dan untuk tonernya hanya seperti ini saja Dan ini tuh enak banget Hasilnya tuh lembab ya Lembut Dan yang jelas itu enak banget Swear Kalian harus mencobanya Toner dari cuka apple Nah untuk yang keduanya Ini biasanya aku menghilangkan flek hitam yang tebal ya Yang tebal Buat kalian yang masih memiliki yang tipis-tipis Cepat-cepat buruan Coba cara ini untuk menghilangkan Bintik hitam kalian yang muncul itu Agar supaya dia itu tidak Agar supaya tidak itu tambah tebal Dan yang akhirnya menuju ke jenjang yang namanya Melasma atau flek hitam ya guys Jadi kan Kalian yang saat ini tuh sedang mengalami Tanda-tanda dari flek hitam Dari munculnya flek hitam itu Langsung aja cepat buat Atau beli cuka apple ini ya Yang with the mother Ingat ya Ingat ya Apple cider vinegar Yang with the mother Ya ini yang bagus Nah disini kemudian aku Kebiasaan aku Cara menghilangkan flek hitam aku Yang tebal tadi guys ya Aku memakaikan Ini kulit aku ya Aku Nggak menganjurkan Atau nggak merekomendasikan Untuk kalian Langsung dengan cuka apple nya Tapi aku Rekomendasikan ke kalian Pakailah air Karena kenapa? Karena jenis kulit kita itu Berbeda-beda ya Disini aku Pengalaman aku Aku tuh ambisi banget Pengen cepet selesai ya Flek hitam aku Aku dulu Pakaikan toner Dengan tambahkan air Tapi untuk menghilangkan Flek hitam aku Aku tidak Memakai air Dan aku langsung Dari cuka apple Dari botolnya langsung Aku taruhkan di kapas Dan untuk kalian Sama Kalian boleh menambahkan Si cuka apple tadi Satu berbanding dua Seperti kayak toner ini Ya sama Dulu aku Menghilangkan flek hitam itu Pakai langsung Dari botolnya sini Langsung aku basahin ke kapas Kemudian Aku tempelkan guys Tempelkan di area Flek hitam aku Ya Intinya Aku kompres Dengan cuka apple ini Karena kenapa Aku tuh udah bosen banget Menyandang gelar Flek hitam itu Lama banget Jadi aku Kompreskan dengan Si cuka apple ini Di saat itu Merata ya guys Yang paling parah adalah Di ketua pipi ini Kemudian Di atas alis ini Lalu di hidung Itu Sangat 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 Aduh Nggak nyaman banget So aku waktu itu Kompres langsung Dengan Cuka apple langsung Dengan cara Aku basahin Kemudian aku tempelkan Aku kompres Sampai Kompresnya ini Kering guys Kalau udah kering Aku kompres lagi Tambahkan lagi Dengan rutin begitu guys Flek hitam aku itu Satu minggu Aku begitu rutin ya Menghilangkan flek hitam aku Intinya itu ya Dalam seminggu pemakaian itu Flek hitam aku Semakin Pudar Pudar Kayak gitu Tipis Tipis Kayak gitu Jadi disitu aku happy banget dong Ada hasilnya ternyata Nah disitu aku semakin rutin Dan konsisten Dan akhirnya Hilang semua Masalah kulit aku Yang di wajah aku Aku Jenis kulit aku Jenis kulit yang berminyak guys Aku sangat Nggak pernah sekali Ada jerawat Atau masalah kulit yang lain Masalah kulitku Adalah Flek hitam Satu saja Tapi itu sangat sulit Untuk menghilangkan waktu itu Dan ternyata aku Memakai cuka apel ini Dan seperti yang kalian lihat Flek hitam aku itu Nggak berani lagi Datang atau mengunjunginya Karena kenapa Aku setiap harinya Rutin terus pakaikan Dengan tuner ini Jadi Tuner ini bagus banget Selain membersihkan kulit wajah Mengangkat sel kulit mati Yang menumpuk Dia juga Menstabilkan Kadar jumlah bakteri Yang ada dalam wajah kita itu Dia membantu banget Untuk mengurangi Dan akhirnya stabil Jadi Maka itu Si flek hitam itu Nggak balik lagi Dan aku Hampir tidak pernah Mengalami masalah Kulit wajah Seperti jerawatan Beruntusan Gatel-gatel kering Itu nggak ada lagi Selama aku Pemakaian toner Dari cuka apel ini Nah untuk kalian Yang masih tahap Flek-flek hitam Beruntusan Jerawatan Atau Masalah yang lainnya Itu bisa kalian pakai ini Saja ya Dengan Toner aja ya Jangan meniru aku Jika kalian kulitnya itu Tidak kebal Seperti kulit aku Karena Aku hanya Rekomendasikan Memakai cuka apel Ke kalian Yang Dengan resep Satu sendok Banding dua sendok Air ini ya Jadi jangan meniru aku Yang tadi aku telah katakan Karena kulit kita berbeda Aku memakai langsung Dari cuka apelnya Tanpa ditambahkan air Tapi Dia bekerja bagus Dengan kulit saya itu Dia Apa ya Beriringan gitu Maksudnya Oke lah Jadi nggak ditambah Dengan air oke Dan hasilnya bisa seperti ini Tapi buat kalian semua Sahabat besti disana Pakai yang ini Pakai Satu sendok cuka apel Ditambah dengan Dua sendok air putih Air bersih ya Nah gimana caranya Kak selain untuk toner Kita yang punya flag hitam Gimana caranya Caranya Sama aja Mudah ya Dengan toner ini Setelah kalian memakaikan toner Untuk keseharian kalian Nah untuk bagi kalian Yang ingin flag hitamnya itu Hilang ya Kalian sama aja Bekas si toner tadi Kemudian Basahi si kapas ya guys Atau bekas tadi Tuneran itu Kalian boleh pakaikan kembali Nah disini aku akan buka aja guys ya Karena kecil banget Tutupnya jadi susah untuk ditambahkan Nah seperti ini aja Basahkan ya Si kapas itu dibasahkan Kemudian tempelkan ke Wajah kalian Yang ada flagnya Seperti ini ya Aku dulu seperti ini Dan kapasnya bebas Kalian boleh yang Bulat Boleh yang kotak Seperti ini Gak apa-apa masalah Nah ini Sudah aku basahin dengan cuka apel Kemudian aku tempelkan Di flag hitam aku Seperti ini guys Aku dulu rajin Satu minggu Konsisten tiap hari Setiap hari Aku lakukan hal ini Karena kenapa Aku pengen banget Pengen punya wajah aku itu Walaupun tidak Bening Sebening kaca Setidaknya aku itu Bebas dari namanya Warna gelap Warna dekil Warna flag Atau Yang sangat-sangat Mengganggu banget Jadi aku begini Begini guys Nah seperti ini guys Aku dulu Untuk menghilangkan flag hitam aku Dan kemudian disini juga Ada di hidung juga aku dulu Seperti ini Nah kalian boleh lakukan Seperti ini ya Basahkan semua Kapas Dan lalu tempelkan Di setiap Area yang Yang ada flag hitamnya So begini Dan ini aku Langsung tunggu aja Sampai kering Kalau udah kering itu guys Aku tambahkan lagi Karena aku Pengen banget cepat hilang ya Karena ini gak Gak sehari dua kali terpakai Atau Pokoknya ini Bebas ya Bisa kalian pakai Berapa kali Berapa kali Gak apa-apa Tapi yang jelas Sesuaikan dengan kondisi kulit kalian Masing-masing Untuk lebih amannya Tambahkan air Sebelum pemakaiannya Nah seperti ini guys ya Jadi kalian Semoga yang memiliki masalah Binting hitam Atau flag hitam yang tebal pun Kalian coba cara ini Memakai Cuka apple Atau Apple cider vinegar With the mother Jadi Semoga Kulit wajah kalian itu Bersih Kinclong Glowing Dan sehat Nah semoga Video ini berguna Buat kalian yang sedang Mengalami Binting hitam di wajah Atau flag hitam yang tebal Sekalipun ya Kalian dapat mencoba Cara ini Seperti cara yang Aku pakaikan ini Oke guys Semoga video ini Bermanfaat buat kalian ya Dan thank you for watching Jangan lupa Like dan subscribe Pada channel ini Dan kemudian Tonton juga video-video aku yang lainnya Thank you guys See you Bye Sampai jumpa